Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa produksi pasta gigi palsu berhasil dibongkar jajaran Polsek Tenggilis Mejoyo. Tidak tanggung-tanggung, pasta gigi yang dipalsukan merupakan merek terkenal. Jajaran Polsek Tenggilis Mejoyo membongkar praktik pembuatan pasta gigi palsu yang beredar di kawasan Kendangsari, Surabaya. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti alat dan bahan pembuatan pasta gigi palsu. Kasus ini terungkap dari laporan masyarakat yang curiga dengan pasta gigi merek terkenal yang dijual jauh lebih murah dari harga pasaran. Meskipun rasa dan bau mirip dengan aslinya, namun kondisi fisik kemasan pasta gigi berbeda. Ada beredar, pasta gigi pasodeng agak mesurigakan. Jadi dilihat dari kemasannya itu agak buram. Yang agak buram, akhirnya dari informasi itu kita tindak lanjutin, terus kita cari di mana lokasinya beredarnya. Kemudian kita dapatkan sampelnya. Dan ternyata benar, ketika kita bandingkan dengan yang asli, kalau yang asli itu lebih cernih. Polisi kini memburu kawanan pelaku yang berhasil kabur. Sementara kedua pelaku yang ditangkap dikenakan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira, AI News, melaporkan.